Intro Penjaga Gawang Persi Bandung, Teja Paku Alam Tidak besar kepala usai melakukan sejumlah penyelamatan krusial di laga kontra Dewa United Menurut Teja, menjaga gawang Persi dari gempuran lawan merupakan tugasnya dan tidak perlu ditanggapi secara berlebihan Teja Paku Alam menjelaskan penyelamatan yang dilakukannya merupakan hal yang normal dan kerap dilakukan penjaga gawang lainnya Penjaga gawang asal Sumatera Barat tersebut menyebutkan penyelamatan itu memang harus dilakukannya Guna menjaga peluang Persi untuk terhindar dari hasil buruk Ditambah lagi, penyelamatannya merupakan hasil dari kerja keras di sesi latihan Terlebih berjuang untuk menjaga gawang Persi sudah menjadi kewajibannya Dan tentu ia sangat senang apabila sukses melakukan penyelamatan tersebut Kayaknya itu normal, karena kan setiap harinya latihan keras Jadi itu buah dari apa yang didapat di latihan Itu yang kita perlihatkan di pertandingan Teja juga berharap penyelamatannya ini bisa memberi dampak terhadap Persi dan dirinya sendiri Terlebih ia sangat ingin kembali menunjukkan konstribusinya kepada Persi Guna mempertahankan gelar juara yang sudah didapat pada musim lalu Tuntasnya Arema FC menghadapi persoalan yang sama dengan Persi Jelang pertemuan kedua tim pada pekan ketiga Seperti halnya Persi Bandung, Arema pun mengalami problem pemain cedera Yang membuat Singoedan kemungkinan tidak akan turun dengan komposisi terbaik Gelandang Arema asal Columbia, Julian Guevara, kondisinya masih dipantau tim kesehatan Dokter tim Arema mengatakan kondisi Julian Guevara sebenarnya sudah berangsur membaik Namun dia belum berani memberikan lampu hijau untuk terlibat dalam pertandingan Sementara Julian mengaku kondisinya sudah jauh lebih baik dan telah kembali bergabung latihan Namun saat ini masih fokus ke pemulihan Saya merasa lebih baik sekarang Sekarang saya fokus pemulihan saja dan belum bisa dimainkan Selain Julian Guevara, Arema pun belum bisa memastikan keterlibatan striker lokal Salim Tuharea yang juga sedang menjalani pemulihan cedera tuntasnya Penampilan Tiron Del Pino di pertandingan kontra Dewa United Langsung menarik perhatian banyak pihak Spasanggol yang dicetak Tiron ke gawang Dewa United mendapatkan apresiasi dari banyak Boboto Meski sukses membukukan spasanggol di laga tersebut Tiron merasa kebahagiaannya sedikit ternodai karena hasil akhir tidak sesuai dengan harapan Sebab spasanggol tersebut tidak mampu mengantarkan versi meraih kemenangan Dan harus puas atas hasil imbang setelah laga berakhir dua sama Saya senang bisa bermain lagi dengan kostum Persib dan mencetak dua gol Tim bisa meraih satu poin berkat dua gol saya Tapi ada rasa kecewa karena kita tidak menang Besar harapan Tiron, spasanggol itu bisa meringankan beban Persib untuk mendapatkan kemenangan di laga berikutnya Meski begitu ia tetap bersyukur atas catatan tersebut Apalagi ini merupakan kali pertamanya setelah absen membela Persib Karena alasan cedera dan dipinjamkan ke Thailand Liga Raca Buri FC Andai saja saya mencetak dua gol dan menang Maka perasaan senangnya itu maksimal Sekarang saya tidak 100% senang Tapi ini sepak bola Dan tentunya harus segera melihat ke depan Untuk laga berikutnya Tentasnya